Jalan Teguh Umar guys, ada jualan-jualan Jualan sepatu Kalian gak apa-apa kan guys? Di series yang banyak ehem-ehem tak tau kali ini Kami tim APDK nak ajak kalian tengok-tengok Suasana lorong sepatu Tanjung Binang Satu hari sebelum hari raya Dan suasana di bawah hotel wisata Tanjung Binang Jadi ini awak perginya satu hari sebelum hari raya guys Tepatnya tanggal 12 Mei tahun 2021 Yang banyak ehem-ehem tak tau Karena banyak yang DM di Instagram apresiasi dari Kepri Suruh tengok-tengok suasana lorong sepatu di Tanjung Binang Jadi kira-kira beginilah guys Suasana lorong sepatu di Tanjung Binang Ketika sudah tahun 2021 Karena disini banyak toko-toko yang dah tutup guys Jadi agak gelap sih ya Nah ini awak dah sampai di luar Di dalam tadi itu gelap guys Nah ini kita nak melanjutkan Mal lewat di bawah hotel wisata Sebelah situ bintan mall Bintan indah mall Jadi beginilah guys Suasana satu hari sebelum hari raya Tahun 2021 Yang banyak ehem-ehem tak tau Haa ni dia guys Ni di bawah hotel wisata Karena banyak ni yang komen Suruh lewat disini Awak bukan tak mau pergi Awak ni kadang ada motor Kadang tak ada motor Jadi Alhamdulillah hari ini Awak menyempatkan dirilah Untuk pergi tengok-tengok Di bawah hotel wisata ni Hotel wisata Tanjung Binang Banyak ni jualan-jualan juga sini Satu hari mau hari raya Jadi beginilah guys Suasananya Ini sebenarnya awak disuruh Mama awak beli kelapa parut Tapi ada waktu sedikit ni haa Jadi kita tengok-tengok sekejap lah Bikin konten Kalau kalian tanya Malam takbiran Tanjung Binang Malam takbiran Tanjung Binang Tak ada guys Malam takbiran Tanjung Binang Awak di rumah Motor mama awak ada Cuman Kamera Kak Melissa dipakai dia Malam hari raya tu Jadi awak langsung balikkan lah ni Di kamera Kak Melissa Ini kita dah sampai di Simpang Yang Tengku Umar tadi guys Jalan Tengku Umar Ini dia guys Suasananya Agak sepi sih Karena besok orang dah nak hari raya ni guys Di sebelah ini ni guys Awak terjumpa Bapak-bapak jual Sampul Ampau Dia buat belik lah Buat besok ni Ya 5.10 bang Kasih dah bang Biasanya 4.10 tu Masuk TV saya ni Ya iya Ini dah bang 5.10 Inilah Marafel Eh DC 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 Campur aja ya Berapa tu 5.10 Jadi 5.10 Oh Saya baik hati ni Biasanya 4.10 Iya tu lah Kalau tak saya habisin Capek saya ngisinya nanti kan Iya Karena mungkin Kalian mungkin tak puas Lihatnya kan Ni awak tunjukkan lagi lah Suasana di jalan Tengku Umar Tanjung Pinang Satu hari sebelum hari raya Jadi beginilah guys Suasana Tanjung Pinang Ini jalan merdeka eh Jalan merdeka Tanjung Pinang Ketika satu hari sebelum hari raya Banyak orang jualan-jualan horden guys Di tepi jalan Oh tuan jual hordenan Sama ini juga ada nih Oh ni Jual taplak meja Jual horden juga sih Oh ni kan jalan Tengku Umar Kalau yang ini Abang-abang ini jual sepatu Di jalan Tengku Umar Ini tanggal 12 Mei guys 2021 Ada toko-toko yang buka Ada yang toko-toko Sudah tutup Di sini memang banyak yang jualan-jualan ni Ini sampai malam takbiran guys Cuma malam takbiran awak tak keluar rumah Awak di rumah Abang-abang itu jual-jual baju songkok Apa lagi tu eh Banyak sih Sendal Ada jual buka puasa juga Ini sekarang awak nak coba lewat tanjaan sunario guys Karena awak dah lama tak lewat tanjakan sunario Kalau kalian mau tahu Kek mana suasana tanjaan sunario Kek inilah Ini kita lewat di depan kaca puri Tanjung Pinang guys Satu hari sebelum hari raya Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Karena mama awak ni dah telpon-telpon Dia suruh balik cepat Karena dia Tadi suruh awak beli kelabar parut Jadi awak pun harus cepat-cepat pulang ni guys Jadi ini tanjaan sunario guys Inilah suasana tanjaan sunario Tanjung Pinang Satu hari sebelum hari raya Yee guys Kita lewat tanjaan sunario Tanjung Pinang Jadi begitulah guys Suasana satu hari sebelum hari raya Di Tanjung Pinang Tepatnya di lorong sepatu Tanjung Pinang Di bawah hotel wisata Tanjung Pinang Ni awak harus cepat-cepat balik Karena mama awak dah tunggu awak Tadi kan awak disuruh beli kelabar parut Awak harus cepat-cepat balik Mungkin video segini aja guys Videonya tak banyak Puasa tahun 2021 ni Kayaknya yang paling mendominasi video tu Video dari Bang Irul sih Bang Irul dari Tanjung Batu Kayaknya dia mendominasi sekali kayaknya Di bulan puasa tahun ini Insya Allah tahun depan Panjang umur kita buat Tanjung Pinang Yang mendominasi Video puasa di Tanjung Pinang Yang mendominasi Di apresiasi dari Kepri Makasih buat kalian yang sudah nonton Ketemu Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.